Tim Resmob Polres Halmahera Utara pada Rabu 2 November 2022 berhasil menangkap pelaku pencurian alat elektronik dan emas milik warga. KBO Reskrim Polres Halmahera Utara Ibda Yaakub Biangi Panjaitan didampingi kasih humas Polres Halut Ibda Kolombus Goduru bahwa pelaku pencurian dengan inisial A melakukan pencurian di beberapa tempat dengan barang bukti berupa laptop merek Azus, kalung mas, handphone dan tablet. Ini sesuai dengan laporan polisi yang dilaporkan di Polres Halmahera Utara dengan lima tempat kejadian perkara, jelas Ibda Yaakub. Pelaku melancarkan aksi pencuriannya pada malam hari. Pelaku menggintai rumah masyarakat. Secara diam-diam melihat situasi dan kondisi ketika sudah aman lalu melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku masuk ke rumah warga dengan cara lompat pagar rumah yang menjadi target. Lalu mencungkel pintu bahkan dia menyelinap masuk ke rumah, kata Ibda Yaakub Biangi Panjaitan. Selanjutnya, tim Resmob Polres Halut mengintai pelaku mulai dari jam 1 WIB sampai dengan pukul 2.30 WIB pelaku ditangkap. Korban pencurian sementara dikembangkan sesuai barang bukti. Tapi yang didapat sesuai laporan polisi baru ada tiga korban. Kemudian pelaku lakukan pencurian hanya sendiri saja secara individual. Dan TKP ada lima di Desa Gosoma, Widia, Grilia Bayangkari, serta Desa Upa dan Masih Pengembangan. Untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 363 ancaman hukuman 7 tahun penjara dari Halmahera Utara Jeffrey Tuhuleru, Jurnal One TV. Desa Upa dan Masih Pengembangan. yang disangkakan masyarakat terhadap pelaku yang ada di pelaku ini, misalnya adalah AA. Ini memang sudah sering melakukan pidana pencurian. Dari hasil barang bukti yang sudah kita amankan, ada terhadap laptop, HP, salu emas, dan tablet. Kemudian juga dari barang bukti yang kita ukurkan, itu mencapai dari 3 LP yang sudah masyarakat lakukan kepada koreks. Setelah melakukan pengembangan, ternyata DKB-nya bukan 24, tapi ada 5 DKB. Untuk sejauh ini, kita masih akan terus galami, kita masih akan terus melakukan pengembangan, karena masih ada indikasi barang bukti atau hasil curiannya yang masih ada di masyarakat yang dijualnya. Jadi modusnya itu, pada malam hari, dia itu mengintai rumah masyarakat. Jadi dia secara diam-diam melihat situasi dan kondisi, kalau rumah sudah sepi dan amat, baru dia masuk. Ada banyak bicara yang digunakan, dengan cara mengumpul pakar atau menjumpul pintu, bahkan dia menjadi tidak masuk ke rumah. Jadi kejadiannya rata-rata itu pada malam hari, di saat masyarakat sedang tidur. Karena pada saat penangkapan pun, kita sudah ikutnya pada pukul 1, dan kita tangkap pada pukul setengah 3, 2.30 WIB. Jadi mungkin itu saja, segi yang ini bisa disampaikan, tapi mungkin ada tangkapan dari RK-RK yang siapkan. Terima kasih. Untuk korban sementara, kita masih melakukan pengembangan, tapi dari hasil pengumul barang bukti, yang kita dapat itu dari 3 EOP, yang dapatkan masyarakat. Tapi nanti kita akan melakukan pengembangan lagi. Menurutnya, siap saja bagi industri oleh tersangka tersebut. Sejauh ini dia melakukan sendiri. Jadi dia individual, dia melakukan sendiri. Dia turun sendiri, terus parahnya dijual. Untuk TKP, ada 5 sejauh ini. Di Desa Kursoma 1, di Worsia juga ada. Kemudian ada di... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.